Setelah melewati tahapan penilaian, pengadilan Negeri Tanjung kelas 2 akhirnya mendapatkan akreditasi A-Excellent dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penghargaan didapatkan pada 13 Juli lalu di Samarinda. Asesmen yang dilakukan penilai meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia hingga bentuk pelayanan yang diberikan pihak pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung kelas 2 Riyanti Desiwati saat diwawancarai pada acara syukuran 20 Agustus kemarin mengungkapkan, yang menjadi penilaian utama adalah pelayanan publik untuk mencari keadilan. Untuk mempertahankan prestasi ini pun pihak pengadilan bertekad akan mengoptimalkan layanan publik pencari keadilan. Salah satunya melalui peningkatan pelayanan satu pintu yang diterapkan di pengadilan Negeri Tanjung kelas 2. Sudah banyak dilakukan asesmen ya, jadi dari tadi itu mungkin masnya sudah melihat tayangan profil. Sebenarnya itu profil PN Tanjung itulah yang dilakukan untuk memenuhi semua target yang jadikan acuan ataupun standar akreditasi ini. Dari mulai sarana-prasarana, dari mulai sumber daya manusianya, dari mulai pelayanannya, bentuk pelayanannya itu semua menjadi penilaian untuk akreditasi ini. Jadi kita sebelum dinilai itu nantinya dilakukan asesmen dulu, apakah semua poin-poin yang menjadi penilaian itu terpenuhi atau tidak oleh PN Tanjung. Dan utamanya adalah pelayanan publik kepada pencari keadilan. Rianti menjelaskan pihaknya juga akan menindaklanjuti penerapan aplikasi e-Court dalam setahun ke depan. E-Court merupakan aplikasi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga pemenuhan peradilan dapat dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.